Fisik Time Fisika itu adalah ilmu yang mempelajari basicnya dari alam semesta ini Dari alam semesta maka kita dapat ilmu fisika Dan pengertian fisika bisa kita tuliskan Ilmu yang mempelajari tentang sifat, fenomena, ataupun gejala dan interaksinya yang ada di dalamnya Jadi interaksi antar benda-benda atau partikel atau manusia dengan alam itu sendiri Jadi yang dipelajari fisika jelasnya ada gejala, fenomena, sifat dan jawabannya adalah benar semua Oke itu soal yang pertama Kita lanjut ke soal yang kedua Nah soal yang kedua disini produk apa yang tidak dihasilkan di fisika Oke jadi fisika salah satu hakikatnya adalah menghasilkan produk Nah produk apa aja yang dihasilkan sama fisika ada beberapa akan aku bahas dulu ya Jadi produk yang pertama itu adalah fakta Jadi fisika harus berdasarkan fakta atau kenyataan atau keadaan yang benar-benar ada di peristiwa alam Kita gak boleh kayak menduga-duga atau halu gitu ya Nah ini harus sesuai dengan fakta Kemudian yang kedua itu ada konsep Nah dari fakta tadi itu kita bisa mengabstraksikan kejadian-kejadian yang ada di alam tadi Dalam bentuk konsep sehingga bisa dipikirkan atau diterima oleh hal layak umum seperti itu ya Kemudian yang ketiga adalah hukum Dari fakta dan konsep tadi kita gabungin nih Nah hasilnya adalah yang pertama ada hukum gitu ya Itu tentang sifat alam semesta yang sudah dieksperimentalin ternyata benar dan sesuai ya konsep fakta itu maka akan menjadi hukum Contohnya hukum Newton kayak gitu Nah kalau misalkan si hukum ini tadi banyak dan terjadi dalam mekanisme-mekanisme maka akan menjadi sebuah prinsip Jadi dari fakta sama konsep itu jadi hukum sama prinsip Kalau prinsip contohnya adalah prinsip Archimedes seperti itu ya Jadi hukum sama prinsip itu bedanya di mekanismenya Kalau prinsip itu biasanya lebih kompleks gitu ya Dan yang selanjutnya itu adalah rumus Nah dari hukum sama prinsip ini biasanya kalau kita omongin kayak gitu ya Itu terlalu panjang Maka untuk mempersingkatnya dan untuk mempermudah para ilmuwan-ilmuwan atau kita sekalian Itu dibentuk dalam bentuk rumus gitu ya Nah bentuknya adalah matematis sehingga lebih simple kayak gitu Dengan menggunakan variable-variable tertentu Oke kalau udah dapet rumus maka kita bisa cari teorinya ya Teori ini dikembangin ya dari si tadi fakta konsep dan yang lain sebagainya Dan ini biasanya teori itu menjelasin yang masih tersembunyi Atau biasanya gak bisa diamati langsung Contohnya adalah teori relatifitas dari Einstein gitu ya Walaupun dia gak kelihatan atau kasat mata Tetapi ternyata setelah dilihat-lihat gitu ya Dilihat-lihat dirasakan itu ternyata impactnya tuh ada kayak gitu Nah itu namanya teori Jadi walaupun gak bisa dieksperimenkan secara langsung Seperti itulah ya Kemudian yang ketujuh itu ada model ya Jadi model ini apa? Model ini biasanya itu produk fisika yang bisa kita lihat Bisa kita lihat juga sih sebenarnya Misalkan contohnya aku mau membentuk model apa ya Katrol atau apa Nah itu biasanya mah bisa dilihat ya Tapi model disini lebih banyak ke yang pengamatannya itu sedikit sulit Contohnya atom Atom itu kan gak kelihatan ya Maka dimodelin seperti itu Agar ketika kita membayangkan atau membentuk sebuah Tadi ya teori konsep hukum dan seterusnya itu Dia lebih gampang gitu ya Atau misalkan tata surya Nah tata surya itu kan besar Kalau misalkan kita gambarin gitu ya Nah kita bentuk sebuah model-model tata surya Sehingga si tata surya itu nanti bisa kita amati dan teliti lebih mudah gitu ya Jadi kita bisa membayangkan lebih mudah Oke So jawabannya untuk produk yang tidak dihasilkan adalah Yap jelas ya eksperimen Eksperimen ini bukan termasuk produk fisika Tetapi dia termasuk di prosesnya Nah itu dia soal nomor dua Kita akan lanjut ke soal yang nomor tiga Nah soal di nomor tiga ini Fisika sangat erat dengan observasi dan eksperimen Maka karakteristiknya termasuk fisika sebegapa Nah barusan aja aku omonginnya Kalau fisika si eksperimen ini termasuk dalam proses ya Jadi sebelum aku centang Aku centang aku silang proses gitu ya Pengen sharing aja terkait dengan hakikat fisika Jadi hakikat fisika itu ada tiga Yang pertama adalah fisika sebagai proses atau way of investigating Jadi kalau proses ya jelas ya Fisika gak mungkin tiba-tiba jadi Tiba-tiba ada gitu ya Tetapi dia berasal dari suatu proses Yang biasanya terdiri dari metode ilmiah Sehingga ketika kita belajar itu Gak hanya menghasilkan produk saja Tetapi selama proses itu kita juga belajar Dan menghasilkan apa-apa nanti yang di bawahnya gitu ya Nah yang kedua itu produk Jadi kalau udah tadi berproses Maka dihadapkan fisika itu mendapatkan produk Yang tadi itu produk udah aku sebutin di soal nomor dua ya semuanya Dan kata lain produk disini adalah A body of knowledge Atau kumpulan pengetahuan Karena tadi kan produk itu isinya banyak banget Ada teori, rumus, dan sebagainya Itu kita sebut sebagai kumpulan pengetahuan Dan yang terakhir itu ya Sebagai sikap Jadi dalam proses dari awal Terus tengah sampai akhir mendapatkan produk Itu pasti ada sikap-sikap yang dapat dibangun Dari ketika kita bermain atau belajar dengan fisika A way of thinking Jadi selama kita berproses tadi Sikap apa saja yang bisa kita bentuk Banyak ya Salah berapa ini ya Salah empatnya itu adalah Rasa ingin tahu, disiplin, bertanggung jawab, jujur, dan sebagainya Nanti kita akan bahas ada soal lagi kayaknya yang tentang ini gitu ya Jadi diharapkan dengan belajar fisika Ini nih kalian bisa mendapatkan ini ya Minimal ya, jujur, ingin tahu, disiplin, bertanggung jawab Ya banyak gak Ini tadi jawabannya A ya Proses gitu Oke kita lanjut ke soal yang nomor empat ya Ilmu fisika yang mempelajari materi gerak adalah Nah ini sebenarnya ilmu fisika itu kan banyak banget ya Kalau aku rangkumin secara singkat Fisika itu terdiri dari fisika klasik sama fisika modern Jadi fisika klasik contohnya adalah Mekanika, etika, termodinamika, dan juga ada elektromagnet Kemudian kalau modern itu banyak ya Ada kuantum, kemudian relatifitas, inti, apalagi ya Teori custom gitu ya Teori ya yang banyak banget yang baru-baru pokoknya Dark energy itu juga masuk ke modern Nah kalau kalian pengen lebih lengkap silahkan lihat peta atau map of physics Ya yang pernah aku bahas di video zaman dahulu kalah Silahkan nanti linknya aku taruh di atas Oke jadi ilmu yang mempelajari tentang gerak itu disebut dengan mekanika ya Jadi kalau kuantum itu ngomongin tentang ya yang kuantum yang kecil-kecil Yaitu partikel-partikel Atau di bawahnya lagi ya ranah-ranah yang sangat kecil pokoknya Kemudian kalau termodinamika ya jelas ya dari kata term Term temperatur gitu ya Dari panas Jadi kita ngomongin geraknya panas Kemudian kalau optika optik ya cahaya berarti kita ngomongin tentang cahaya Gitu Kita lanjut ke soal yang nomor 5 Ya jadi CT scan merupakan produk fisika dalam bidang Hmm kalau kalian pasti udah tau ya CT scan itu gunanya apa Yap dia digunakan untuk melihat ya struktur di dalam tubuh terutama yaitu tulang ya Jadi dipancarin gitu ya Nanti kita bahas di elektromagnetik gitu So karena dia ngelihat tulang kemudian apakah ada retakan atau ada yang aneh di dalam tubuh manusia itu Dia termasuk kedokteran ya Oke itu jawabannya kedokteran Nah selain di kedokteran sebenarnya masih banyak lagi ya Ada microwave itu kita menggunakan dalam elektromagnetik Berarti ini dimasak-masak gitu ya Kemudian ada ini misalkan wifi Atau handphone Itu di bidang komunikasi kemudian kalau di bidang pertanian itu contohnya Kalau bikin bibit unggul gitu ya Bisa juga menggunakan sistem radiasi kayak gitu Kemudian ada laser Atau kalau laser berarti optika ya Kemudian ada misalkan disini ya kereta super cepat gitu ya Dari di Jepang ya ini udah ada itu bidang transportasi Tapi actually gak hanya kereta ya Bahkan gerobak pun itu sebenarnya juga produk fisika ya Karena mereka kan menggunakan gerak Kemudian gimana hubungan roda-roda dan sebagainya Itu sebenarnya bisa kita amati menggunakan fisika gitu Oke kita akan lanjut ke soal yang nomor 6 Jadi disini masih tentang peran fisika ya Atau produk fisika yang menghasilkan energi Oke yang ditanya adalah energi Kira-kira apakah PLTU, PLTN, PLTA atau benar semua ya Oke yang jawabannya adalah benar semua ya Jadi walaupun PLTU uap N-nya nuklir, A-nya angin gitu ya Atau misalkan pakai batu bara atau sebagainya Yap minimal fisika itu ngomongin tentang mesin-mesinnya Jadi kalau mesin kan pasti hubungannya nanti ada termodinamika Kemudian listrik, elektromagnetik dan sebagainya Kayak gitu ya Apalagi nuklir gitu ya Nuklir itu udah jelas kita ngomongin tentang fisika kuantum Ada fisika inti dan sebagainya radiasi juga Kemudian selain ini apa sih Selain pembangkit listrik ya Nah energi juga salah satunya yang sekarang sedang banget dikembangin itu adalah Ya panel ya panel surya Ini juga termasuk salah satu peran fisika ya Kita sedang mencari sumber energi lain yang ramah lingkungan gitu ya Oke itu tadi 6 soal ya terkait dengan hakikat fisika Habis ini kita masih ada beberapa contoh soal terkait dengan prosedur ilmiah Jadi kan kalau hakikat fisika pasangannya sama prosedur ilmiah So kalian stay tune aja terus di channelnya Alfa ya Sampai jumpa di next video See you next time Assalamualaikum Wr. Wb